selamat menikmati jadi langsung saja ke soal yang pertama hitunglah integral dari cos pangkat 5t dikali sin pangkat 10t dt jadi penyelesaian yang pertama ialah cos pangkat 5t nya kita pecah menjadi cos pangkat 4t dikali cos t dikali sin pangkat 10t dt kemudian kita sederhanakan lagi menjadi cos kawadrat t kawadrat dikali cos t dikali sin pangkat 10t dt kemudian cos kawadrat t nya ini kita ubah menurut identitas trigonometri dari cos kawadrat t ditambah sin kawadrat t sama dengan 1 menjadi cos kawadrat t sama dengan 1 min sin kawadrat t kemudian kita substitusikan lagi ke dalam persamaan ini menjadi 1 min sin kawadrat t kawadrat dikali sin pangkat 10t dikali cos t dt kemudian sin t disini kita permisalkan menjadi u sama dengan sin t sehingga turunannya menjadi cos t dt sehingga du per cos t sama dengan dt kemudian kita masukkan lagi ke dalam persamaan ini sehingga menjadi 1 min u kawadrat dikali u pangkat 10 dikali du karena cos t nya sudah dicoret dengan yang tadi kemudian 1 min u kawadrat ini kita jabarkan menjadi 1 min 2 u kawadrat ditambah u pangkat 4 dikali u pangkat 10 kemudian kita kali masuk menjadi u pangkat 10 dikurang 2 u pangkat 12 ditambah u pangkat 14 du sehingga hasil integralnya menjadi 1 per 11 u pangkat 11 dikurang 2 per 13 u pangkat 13 ditambah 1 per 15 u pangkat 15 ditambah c kemudian u nya kita ganti sesuai dengan permisalan kita tadi menjadi 1 per 11 sin pangkat 11 t dikurang 2 per 13 sin pangkat 13 t ditambah 1 per 15 sin pangkat 15 t plus c lanjut soal nomor 2 yalah hitunglah integral dari sin 5x dikali sin 3x dx jadi penyelesaiannya yang pertama menggunakan identitas trigonometri yaitu 2 sin A dikali sin B sama dengan cos dalam kurung A minus B dikurang cos dalam kurung A plus B nah disini 5x bagai A dan 3x bagai B karena soal ini sin A dikali sin B maka identitas trigonometrinya berubah menjadi sin A dikali sin B sama dengan setengah cos dalam kurung A minus B dikurang cos dalam kurung A plus B sehingga persamaannya menjadi setengah integral cos 5x dikurang 3x dikurang cos 5x plus 3x sama dengan setengah integral dari cos 2x dikurang cos 8x dx sehingga hasil integralnya sama dengan setengah dalam kurung sin 2x per 2 dikurang sin 8x per 8 plus C kemudian kita kali masuk menjadi sin 2x per 4 dikurang sin 8x per 16 plus C lanjut soal nomor 3 yaitu dengan dekomposisi parsial hitunglah integral dari 2x pangkat 2 plus 5x min 4 per x kuadrat plus 2 dikali 3x min 1 jadi penyelesaiannya yang pertama yaitu 2x kuadrat plus 5x min 4 per x kuadrat plus 2 dikali 3x min 1 sama dengan ax plus B per x kuadrat plus 2 ditambah C per 3x min 1 disini menggunakan ax plus B karena fungsi penyebutnya yaitu kuadrat kemudian sama dengan kita kalikan dengan penyebutnya menjadi ax plus B dikali 3x min 1 plus C dikali x kuadrat plus 2 per x kuadrat plus 2 dikali 3x min 1 sehingga 2x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan ax plus B dikali 3x min 1 plus C dikali x kuadrat plus 2 sama dengan kita kalikan masuk menjadi 3ax kuadrat min ax plus 3bx min B plus Cx kuadrat plus 2c kemudian kita kelompokkan antara x kuadrat antara x kuadrat x maupun yang hanya konstanta menjadi 3a plus C dikali x kuadrat ditambah min A plus 3b dikali x plus 2c min B sehingga dihasilkan persamaan sebagai berikut yaitu 3a plus C sama dengan 2 min A plus 3b sama dengan 5 dan 2c min B sama dengan min 4 disini kita mendapatkan 2, 5, 4 berdasarkan dari persamaan sebelumnya dimana yang koefisien x kuadrat kita samedengankan dengan koefisien x kuadrat yang koefisien x kita samedengankan yang koefisien x yang konstanta kita samedengankan yang konstanta lalu sekarang kita akan mencari A nya terlebih dahulu dari persamaan yang kedua sehingga A sama dengan 3b min 5 kemudian substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 1 sehingga 3 dikali 3b min 5 plus C sama dengan 2 sehingga 9b min 15 plus C sama dengan 2 kita pindah ruas 15 nya sehingga menghasilkan 9b plus C sama dengan 17 lanjut kita eliminasi dari persamaan 5 dengan persamaan ketiga dimana persamaan 5 tadi 9b plus C sama dengan 17 dan persamaan 3 tadi min b plus 2C sama dengan minus 4 kita kalikan supaya mereka dapat supaya B nya bisa hilang sehingga 9b plus C sama dengan 17 ditambah min 9b plus 18C sama dengan min 36 dimana disini nanti B nya akan hilang sehingga menghasilkan 19C sama dengan min 19 C sama dengan min 1 kemudian kita substitusikan ke persamaan yang pertama yaitu persamaan pertamanya 3A min C sama dengan 2 sehingga 3A plus C nya kita masukkan min 1 sama dengan 2 sehingga 3A sama dengan 3 A sama dengan 1 kemudian yang terakhir kita substitusikan ke persamaan yang kedua nilai A nya yaitu min A plus 3B sama dengan 5 sehingga A nya tadi kan 1 sehingga disini jadi min 1 plus 3B sama dengan 5 3B sama dengan 6 B sama dengan 2 lanjut kita akan hitung integralnya yaitu integral dari 2X kuadrat plus 5X min 4 per X kuadrat plus 2 dikali 3X min 1 disini kita masukkan sesuai dengan permisalan kita tadi yaitu yang tadi AX plus B per X kuadrat plus 2 plus C per 3X min 1 nah kita masukkan nilai A nya tadi kan 1 sehingga disini jadi X plus 2 per X kuadrat plus 1 min integral ini kita masukkan tadi C nya 1 per 3X min 1 nah sehingga integralnya kita akan pecah yang ini menjadi integral X per X kuadrat plus 2 ditambah integral 2 per X kuadrat plus 2 min integral 1 per 3X min 1 kemudian kita integralkan yang tadi yang pertama dulu yaitu integral X per X kuadrat plus 2DX disini kita permisalkan U sama dengan X kuadrat plus 2 sehingga DU nya sama dengan 2X DX sehingga DU per 2X sama dengan DX kita masukkan menjadi sama dengan integral X per U dikali DU per 2X disini X nya kita coret sehingga setengahnya kita keluarkan menjadi setengah integral 1 per U DU sama dengan setengah integral dari 1 per U yalah len U plus C sama dengan setengah len U nya kita ganti menjadi X kuadrat plus 2 plus C kemudian yang kedua tadi integral 2 per X kuadrat plus 2 DX disini kita menggunakan rumus yaitu integral DX per X kuadrat plus A kuadrat sama dengan 1 per A tan inverse X per A nah disini karena di rumusnya ini adalah DX sehingga 2 nya kita keluarkan menjadi 2 integral 1 per X kuadrat plus 2 DX sehingga sama dengan 1 per tadi kan rumusnya 1 per A sehingga disini menjadi 2 per akar A karena disini menjadi 2 per akar A nah A nya itu sama dengan 2 sehingga sama dengan 2 per akar 2 tan inverse X per akar 2 plus C lanjut yang tadi integral yang terakhir yaitu integral 1 per 3X minus 1 disini sama kayak yang pertama tadi kita permisalkan dulu U nya menjadi 3X minus 1 sehingga DU nya sama dengan 3DX sehingga DU per 3 sama dengan DX kita masukkan ke dalam sini sama dengan integral 1 per U dikali DU per 3 sehingga sepertiga yang kita keluarkan menjadi sepertiga integral 1 per U DU sama dengan 1 per 3 lan U plus C nah kemudian U nya kita ganti dengan permisalan kita tadi sama dengan 1 per 3 lan 3X minus 1 plus C maka integral dari 2X kuadrat plus 5X minus 4 per X kuadrat plus 2 dikali 3X minus 1 menjadi setengah len X kuadrat plus 2 ditambah 2 per akar 2 tan inverse X per akar 2 ditambah sepertiga len 3X minus 1 plus C lanjut ke soal nomor 4 yaitu hitunglah integral tak wajar dari 0 sampai 4 1 per akar 16 minus X kuadrat DX jadi penyelesaiannya menggunakan limit A mendekati 0 plus integral A sampai dengan 4 1 per akar 4 kuadrat min X kuadrat DX sama dengan limit A mendekati 0 plus dikali sin arsin X per 4 dengan batasan 4 sampai A kemudian kita substitusikan masuk menjadi limit A mendekati 0 plus sin arsin 4 per 4 dikurang arsin 0 per 4 sehingga menjadi arsin 1 dikurang arsin 0 arsin 1 ialah pi per 2 arsin 0 ialah 0 sehingga pi per 2 dikurang 0 sama dengan pi per 2 maka integral tersebut konvergen ke pi per 2 lanjut nomor 5 yaitu dengan uji rasio selidiki konvergen deret sigma tak hingga k sama dengan 1 2 pangkat k per k faktorial misal kita buat permisalan dulu misalnya pk sama dengan 2 pangkat k per k faktorial dan pk plus 1 sama dengan 2 pangkat k plus 1 per k plus 1 faktorial sehingga p sama dengan limit k mendekati tak hingga pk plus 1 per pk sama dengan limit k mendekati tak hingga kita substitusikan menjadi 2 pangkat k plus 1 per k plus 1 faktorial per 2 pangkat k per k faktorial sama dengan kita kali silang menjadi limit k mendekati tak hingga 2 k plus 1 per 2 pangkat k dikali k faktorial per k plus 1 faktorial sama dengan limit k mendekati tak hingga menjadi 2 k dikali k faktorial per 2 pangkat k plus 1 dikali k plus 1 faktorial sama dengan limit k mendekati tak hingga 2 per k plus 1 nilai dari limit ini sama dengan 0 karena p kurang dari 1 maka deret sigma tak hingga k sama dengan 1 2 pangkat k per k faktorial konvergen mungkin sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh